Siapa yang bisa menolong anak yang kasihan ini? Dia terperangkap di dalam beberapa ton semen. Tidak boleh bergerak. Beberapa jam yang lalu, unit gawat darurat rumah sakit menerima telepon. Ada seorang pasien terluka parah bagian luar. Akan diantar ke sini. Para dokter datang ke ruang pasien dan melihat. Tertegun. Ini bukan luka luar yang sederhana. Di dalam semen yang beratnya beberapa ton seorang. Anak lelaki terperangkap. Oh Tuhan. Astaga. Anak lelaki menangis meminta tolong dokter menyelamatkannya. Dan di luar kamar pasien. Yang mengantarnya ke RS adalah empat temannya. Berkata sambil bercanda. Sama sekali tidak menyadari. Masalah yang begitu serius. Karena merekalah, anak lelaki terhasut dan melompat ke semen. Dokter berkata keadaan anak lelaki sangat berbahaya. Bahkan mengancam nyawanya. Tapi mereka tidak peduli. Dia bukan teman kami. Kami berempat baru teman baik. Tapi dia sama sekali bukan teman kita. Tidak ada yang memaksanya berbuat begitu. Kamu berbicara seperti kita telah berbuat kesalahan. Dokter tak berdaya. Menghadapi pasien yang spesial ini. Dokter yang jenius di RS juga kehilangan akal. Ada yang menyarankan memakai bahan peledak. Tapi cara ini resikonya besar. Kalau tidak hati-hati, anak lelaki bisa kehilangan nyawa. Dokter jenius menghibur anak lelaki. Dia akan berusaha menyelamatkannya. Dan dalam waktu bersamaan mengabarkan berita buruk. Semen di tubuh anak lelaki akan menghisap kelembapan dari tubuhnya. Ingin hidup. Simpan air matamu. Jangan menangis. Kamu adalah laki-laki. Kamu pasti bisa. Emosi anak lelaki akhirnya stabil. Para dokter bekerja beberapa tahun lamanya. Tidak pernah menemukan operasi yang begitu aneh. Semua memulai diskusi yang intens. Ada yang bilang semen sedang menyusut. Kalau tidak operasi. Kedua kaki dan tangan anak itu tidak terselamatkan. Ada juga yang bilang. Tidak ada kedua kaki tangan masih bisa hidup. Tapi alkali di dalam semen. Sedang perlahan menggerogoti kulitnya. Kalau semen tidak dihancurkan. Anak lelaki akan tersiksa sampai mati. Tapi sekali semen dihancurkan. Sirkulasi di dalam tidak seimbang. Zat beracun memasuki jantung. Akibatnya sungguh mengerikan. Setelah berdebat selama satu jam. Ketua tidak tahan dan memotong mereka. Lamanya anak lelaki terperangkap. Sudah melewati empat jam. Waktunya tidak banyak. Harus segera memulai operasi. Para dokter menjadi tukang semen. Di atas tubuh anak lelaki tidak berhenti mengetok. Semen bagian atas dengan cepat telah dikeluarkan. Demi mencegah kulit terbakar. Tak hentinya menuang cuka ke tubuhnya. Anak lelaki baru menyadari. Kondisinya sangat gawat. Kekuatan dalam tubuh saya melemah. Saya akan mati. Saya akan mati. Benarkan. Sangat cepat. Tangan kanan lepas dari bahaya. Untung masih bisa bergerak. Para dokter tidak menyiakkan-nyiakan satu detik pun. Anak lelaki juga tidak berdiam diri. Dia berkata tahun ini dia 19 tahun. Demi menarik perhatian si cantik Lola. Ditambah hasutan, teman. Dia pun melompat ke semen. Membuktikan dirinya berani. Dan beberapa jam yang lalu. Lola masih saja menertawakannya. Anak lelaki baru menyadari. Apa yang dilakukannya semua adalah lelucon. Saya demi mendapatkan hati seorang gadis. Mati di dalam semen ini. Saya adalah pecundang. Dokter berusaha menghiburnya. Emosinya baru perlahan stabil. Semen di tubuhnya semakin sedikit. Tapi setiap mengambil satu potong. Bengkak di bagian kaki semakin parah. Dokter hanya bisa memasukkan darah di bagian kaki. Menurunkan tekanan. Pekerjaan mengetok dengan lancar. Berlangsung beberapa jam. Tapi naluri dokter jenius mengatakan. Tidak benar. Pasti ada yang terlewatkan. Sesuatu. Kita telah mengabaikan sesuatu. Cangkir tiba-tiba terjatuh. Dokter baru sadar. Kandung kemih. Kandung kemihnya. Demi mencegah anak lelaki kekurangan air. Mereka tak hentinya dalam 4 jam. Terus memberikan air untuknya. Kalau tidak dikeluarkan. Kandung kemih anak itu bisa meledak kapan saja. Dokter segera memasang selang. Tapi saat itu anak lelaki tidak memikirkan hal ini. Dia hanya ingin bertemu Lola. Ini adalah motivasinya untuk hidup. Dokter segera mencarinya. Mengetahui nyawa anak lelaki terancam. Lola baru mengakui. Dia dan anak lelaki memiliki hubungan tidak jelas. Hanya karena dia gengsi. Tidak ingin mengakui kepada temannya. Dia punya seorang pacar yang lemah. Karena itulah. Anak lelaki baru melompat ke baksemen. Membuktikan dirinya adalah seorang lelaki kuat. Meskipun tahu keadaan anak lelaki parah. Tapi teman-teman bergunjing di belakang. Lola menolak membantu anak lelaki. Dokter pergi dengan kecewa. Sekarang yang paling penting. Adalah menyelamatkan orang. Dan bukan geng simu yang konyol itu. Setelah dokter berusaha menyelamatkan. Di tubuh anak lelaki hanya tersisa. Potongan terakhir semen. Tapi ini yang paling berbahaya. Melihat wajah para dokter yang serius. Anak lelaki panik. Dokter jenius memberitahunya. Saat potongan terakhir dipindahkan. Zat beracun mungkin bisa melalui darah. Memasuki jantung. Anak lelaki akan mengalami shock. Tapi dokter akan berusaha. Kalau melihat suatu cahaya yang hangat. Jangan masuk ke dalam. Kalau tidak. Potongan terakhir semen dipindahkan. Anak lelaki benar-benar pingsan. Operasi awalnya sangat lancar. Tiba-tiba. Di bawah pertolongan dokter. Operasi berhasil. Kali ini. Lola memberanikan diri. Datang ke sisi anak lelaki. Percaya dengan adanya kehangatan cinta. Anak lelaki pasti bisa melewati bahaya. Film ini berjudul Grace Anatomy. Sampai sekarang ada 17 episode. Setiap season sebuah situs memberi nilai. Hampir mencapai 9. Setelah melewati hal ini. Anak lelaki akan memahami sebuah kebenaran. Yaitu jangan terlalu mempedulikan. Pandangan orang lain. Karena kamu selamanya tidak bisa menyenangkan semua orang. Semakin kamu peduli. Orang lain akan semakin menyakitimu. Hidup sangat singkat. Jadilah diri sendiri. Terima kasih telah menonton.